Oke antara news, sekarang saya ada di hari kedua Army 2018 di Patriot Park Sekitar 60 km arah Tenggara dari kota Moskow Di latar belakang saya terdapat bendera-bendera negara-negara bagian anggota federal Rusia Dan negara-negara partisipan lain Dan kita bisa melihat sekilas suasana dari arena keragaan statik Army 2018 Sekarang saya ada di depan tank T-14 Armata Tank yang banyak dibicarakan oleh para penggemar pertahanan di banyak pelosok dunia Tank T-14 Armata ini ada dibuat oleh Kural Vagons Zavarov, Rusia Dia ada di kelas main battle tank dengan berat 48 kong Kuran panjang 8,7 meter Tenggara 3,8 meter Ini akan berat di bawah Tank Armata ini merupakan tank next generation Yang sedang digadang-gadang oleh angkatan bersenjata Terutama kekuatan darat Republik Federasi Rusia Untuk menggantikan semua armada tank yang mereka miliki Tank ini memiliki beberapa fitur yang canggih untuk zaman sekarang Sesuai dengan namanya adalah NG Di antaranya adalah kanon yang berukuran 125 mm smokeboard Dari tipe 2A821M Dan di dalam tank ini dilengkapi dengan 45 butir amunisi Dari berbagai jenis kelas ledakan yang diinginkan Kanon ini memiliki ukuran lebih besar daripada kanon Leopard seri 2 Yang dibuat oleh rain metal untuk Jerman dan ekspor Dan kanon ini juga dilengkapi dengan berbagai artileri Maksud saya amunisi Yang khusus diciptakan untuk dia Di antaranya yang istimewa adalah Armor piercing discarding sabot projectiles Vacuum 1 sabot round Yang bisa dikendarikan dari jarak 2 km Sejak tank ini meluncurkan peluru itu Juga yang menarik adalah sistem pengaturan ledakan teknik Dinamakan teknik high explosive frag Dan peluru kendali Dari tipe 9M119M1invar Peluru ini hanya diciptakan untuk armada T14 Tank ini dengan bobot sekitar 48 ton Dia harus dilengkapi dengan sistem proteksi yang mumpuni Sistem itu adalah Afghan protection system Yang diklaim mampu menahan ledakan hujan amunisi Dari tank-tank yang berkekuatan satu kelas dengan dia Yang menarik juga dari armada ini Pabrikan mengklaim bahwa Tank ini dilengkapi dengan sistem radar Laisa Actively electronically scanned array radar Yang bekerja pada frekuensi 26,5 hingga 40 GHz Secara keseluruhan Tank ini memiliki desain yang Sangat stealthy Ditandai dengan ujung-ujungnya yang lancip Dan sangat pipih untuk ukuran tank kebanyakan Tank ini digerakkan oleh mesin diesel Turbo berkekuatan daya 1500 hp sampai 2000 hp Dengan demikian Pabrikan mengklaim bahwa Kendaraan perang ini Mampu berlari di jalan yang rata Dengan kecepatan hingga 75 km Atau di jalan-jalan di dalam hutan Hingga kecepatan sekitar 50 km Ademar Bun dari Army 2018 Patriot Park, Moskow melaporkan Terima kasih